Intro Sebelum menggelar kegiatan pada tanggal 8 Oktober mendatang, GM Pelindo 2 Teluk Bayur menggelar jumpa pers dengan sejumlah awak media di kantor Pelindo 2 Teluk Bayur Padang. Acara Teluk Bayur Bangkit Malaga ini rencananya akan diisi dengan penanda tanganan perjanjian pengelolaan sentra informasi maritim dan kerjasama peningkatan pengelolaan lingkungan hidup di Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang, yang merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding antara Dirut PT Pelabuhan Indonesia 2 dengan Gubernur Sumatera Barat. Kemudian penanda tanganan persasi pekerjaan investasi yang telah selesai pembangunannya di Pelabuhan Teluk Bayur. Pencanangan integrasi enam pelabuhan di Sumatera Barat, yakni Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Muara Padang, Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat, Pelabuhan Panasahan Pesisir Selatan, Pelabuhan Tiramparyaman, dan Pelabuhan Dimentawai. Serta penanda tanganan komitmen bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Folda Sumbar, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, Cabang Teluk Bayur, dan Asosiasi Tengku Timbun Teluk Bayur tentang Sumatera Barat menuju 5 juta ton ekspor CPO. Kegiatan ini nantinya akan digelar pada hari H, tanggal 8 Oktober esok, dan salah satu tujuannya untuk memperkenalkan bagaimana wajah baru Pelabuhan Teluk Bayur setelah beberapa bulan terakhir dan rencangan pembangunan di kawasan pelabuhan ke depannya kepada masyarakat. keberhasilan kami atas pencapaian kinerja perusahaan di semester 1 kemarin. Alhamdulillah, beberapa target kinerja perusahaan itu bisa kami lampaui. kemudian yang kedua adalah bahwa kami baru saja memperoleh dua penghargaan dalam layanan prima tahun 2018 ini dari Kementerian Perhubungan terkait dengan layanan yang kami lakukan di Terminal Peti Kemas dan di Terminal Curah Cair dengan predikat Prima Amadia sesuai dengan kelas pelabuhan kita, pelabuhan Amadia. kemudian yang ketiga adalah telah selesainya beberapa proyek-proyek investasi yang sudah kita kerjakan seperti gudang, kemudian yang kedua itu ada fasilitas resepsion facilities, pembungan limbah, kemudian ada penataan jaringan listrik yang sebelumnya itu belum pernah dilakukan di Teluk Bayur ini, itu berhasil kita lakukan. kemudian ada workshop dua sekaligus kita kerjakan, itu akan diresmikan. kemudian termasuk ke depan kita akan mencanangkan ada beberapa program strategis kita satu diantaranya adalah pelindung Teluk Bayur mengintegrasikan enam pelabuhan yang ada di Sumatera Barat penasahan, kemudian Teluk Tapang, Muara Padang, Teluk Bayur, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Mentawa itu nanti akan ada beberapa pelabuhan dengan Teluk Bayur sebagai porosnya itu sehingga nanti Sumatera Barat akan punya infrastruktur pelabuhan yang besar. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews, melaporkan. Iki Bukesan Mar bum Dari Padang, Budi Sunandar, AINews M